teman-teman jumpa lagi di channel saya hari ini saya tidak bisa kemana-mana ya dan juga menghadapi bulan puasa Ramadan sehingga kalaupun keluar kita juga masih ada pembatasan sosial berskala besar ya ini masih dalam tahap social distancing ya atau physical distancing sehingga saya hari ini akan membuat umpan tapi bukan untuk umpan ikan untuk umpan kita ini ya jadi umpan itu yang akan kita pakai ini ada tape kebeneran ini di kulkas sudah ada dua hari lah ini bisa nanti kita racik menjadi makanan ini ada pisang yang sudah kita potong ini terigu ini namanya gula ini namanya susu kental ini ada vanili nanti kita pakai vanili dan juga garam nanti ikuti saja teman-teman mudah-mudahan video ini bermampat buat teman-teman langsung saja kita racik ya pertama-tama yang kita akan pakai yaitu tape tape ini kita masukkan beberapa buah apa semuanya aja oke kita masukkan semua saja karena saya bikinnya tidak sendiri saya mengajak ini biasa my baby my baby oke kita aduk hingga rata kita aduk-aduk hingga rata sampai benar-benar bercampur menjadi satu kita masukkan air secukupnya ya diaduk kembali hingga benar-benar kita bercampur setelah itu kita masukkan terigu terigu sedikit demi sedikit kita lihat dulu biar bercampur menjadi satu dulu oke nanti jika teman-teman jangan terlalu encer ya kalau keenceran jangan memakai kinai pakai terigu lagi oke diaduk-aduk hingga benar-benar bercampur menjadi satu buktinya terigu ini sudah bercampur dilihat encer kita masukkan kembali yaitu terigu lalu kita masukkan gula beberapa sendok saja oke cukup kita masukkan garam ini supaya kita masukkan supaya bercampur menjadi satu ya teman-temannya jadi antara semuanya sehingga pas umpannya iya iya nyumpan buat saya teman-teman kita aduk terus hingga menjadi rata dan halus sudah kita tambahkan terigu lagi kita masukkan panili setelah itu kita aduk lagi ini saya rasa nggak perlu untuk pakai air lagi ya nanti kalau kita masukkan air lagi akan encer lagi dan tidak akan ada selesai setelah ini kita masukkan ke dalam loyang dan loyangnya ini sudah diberi blueband ya teman-teman oke kita masukkan sedikit demi sedikit kita masukkan pisangnya di atas adonan yang tadi kita buat sudah kita susun pisang di atas adonan yang tadi lalu kita berikan susu kental manis di atasnya oke setelah itu susunya sudah meresap kita akan bawa ke dapur untuk di kukus ya oke setelah itu airnya mendidih lalu kita taruh kue yang tadi kita akan tutup kita tunggu sampai benar-benar matang makanan yang sudah tadi kita racik ya sudah jadi nanti akan kita hidangkan di saat berbuka puasa teman-teman semua ini yang apa makanan yang tadi kita buat Alhamdulillah sudah jadi Alhamdulillah juga ini sudah berbuka puasa kita akan coba mudah-mudahan ini mantap ya mantap katanya oke langsung saja bim salabim abrakadabra 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 dibuka mantap coba kita abrak-abrak nanti kita coba ya kita potong kita potong dulu kita berikan keju ya mantap nanti saya akan coba ya teman-teman susu susu kental manis oke kita lihat penampakannya wow ngeri mantap ini makanan yang tadi sebenarnya eksperimen ya teman-teman jadi gimana rasanya ternyata mantap silahkan dicoba buat teman-teman yang masih penasaran dengan makanan ini oke gitu aja teman-teman mohon maaf kalau ada mungkin yang kurang bagus cara pembuatannya semoga teman-teman lebih berpengalaman selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati